Alhamdulillah Pemirsa beriman Dalam susunan tata surya Bumi tidaklah beraktivitas sendiri Melainkan masih banyak lagi susunan Dan benda-benda planet lainnya Dan tidak menutup kemungkinan Susunan benda-benda planet lainnya Bukan menabrak satu sama lain Dan jika terjadi tabrakan sebuah beda Maka akan membuat pecahan Dan serpihannya itu menyebar sampai ke bumi Dan pada langit yang paling fenomen Ada meteor Meteor ialah meteoroid Yang tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi Karena mereka mengalami gesekan Yang hebat oleh atmosfer Dan gerakan yang cepat pun dapat menuju permukaan bumi Seterjadilah meteoroid Yang terbakar di atmosfer Meteoroid yang terbakar ini Yang kemudian disebut meteor Bumi melihat meteor yang terbakar Sebagai bintang jatuh Sesungguhnya meteor atau bintang Berekor yang jatuh ke bumi Sudah jauh-jauh hari Dirincikan dalam Al-Quran Yakni 1400 tahun Rasulullah SAW yang artinya Pada umat ini akan terjadi di akhir zaman Penenggalaman bumi Hujan batu dan pengubahan rupa Ada seorang dari kaum muslimin yang bertanya Kapan kah peristiwa itu akan terjadi? Beliau menjawab Apabila musik dan biduan kita Telah meraja lelat dan hamer Telah dianggap halal Hadis Riwet Tirmizi 2212 Lalu benarkah Jika meteor atau yang sering dilihat Sebagai bintang jatuh Merupakan alat yang digunakan Allah SWT Untuk melempar setan yang mencuri berita dari langit? Pemirsa beriman Untuk menjawab hal ini Berikut kami paparkan Beberapa firman Allah Yang menyebutkan Tentang adanya hujan meteor Yang akan terjadi di dunia Dalam firmannya yang pertama Allah SWT berfirman yang artinya Sesungguhnya aku telah menciptakan Gugusan bintang-bintang di langit Dan aku telah menghiasi langit itu Bagi orang-orang yang memandangnya Aku menjaganya dari setiap Setan yang terkutuk Kecuali setan yang mencuri-curi berita Yang dapat didengar dari malaikat Lalu dia dikejar oleh Semburan api yang terang Qudhan Surah Al-Hijr ayat 16 hingga 18 Sedang firman kedua Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya aku telah menghias Langit yang terdekat dengan hiasan Yaitu bintang-bintang Dan telah memeliharanya Sebenar-benarnya Dari setiap setan yang sangat durhaka Setan-setan itu tidak dapat Mendengar-dengarkan pembicaraan Para malaikat Dan mereka dilempari Dari segala penjuru Untuk mengusir mereka Dan bagi mereka siksaan yang kekal Akan tetapi bareng siapa Di antara mereka yang mencuri-curi Pembicaraan Maka ia dikejar oleh Suhu api yang terang Quran Surah As-Safat Ayat 6 hingga 10 Dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya kami telah Mencoba mengetahui Rahasia lain Maka kami mendapatinya penuh Dengan penjagaan yang kuat Dan panah-panah api Dan sesungguhnya kami dahulu Dapat menduduki Berapa tempat di langit itu Untuk mendengar-dengarkan Berita-beritanya Tetapi sekarang Barang siapa yang mencoba Mendengar-dengarkan seperti itu Tentu aku menjumpai Panah api yang memintai Untuk membakarnya Quran Surah Al-Jin Ayat 8-9 Itulah Tiga ayat Yang memberikan kesimpulan Kepada kita Bahwa hujan meteor Atau bintang jatuh Yang kita saksikan Sebagai fenomenal langit itu Sejatinya adalah Benda langit Yang digunakan Untuk melempar setan Yang mencoba Mencuri berita dari langit Keterangan yang singkat Dari Al-Quran di atas Dijelaskan lebih detail Dalam hadis Rasulullah SAW Bersabda Apabila Allah Menetapkan suatu Ketetapan di langit Maka para malaikat Mengepakkan sayap mereka Karena tunduk Terhadap firmannya Seperti layaknya Suara rantai Yang digesek Di atas batu Setelah rasa takut itu Dicabut dari hati Para malaikat Mereka bertanya-tanya Apa yang telah Difirmankan oleh Tuhan kalian Malaikat yang mendengar Menjawab Dia berfirman yang benar Dan dia Maha tinggi Lagi maha besar Bisikan malaikat ini Dengar oleh Jin pencuri berita Pencuri berita Modusnya dengan Pundi-pundi Jin yang dibawa Menjadi penopang Berjin yang di atasnya Tingkat terus ke atas Jin yang paling atas Mendengar ucapan malaikat Kemudian disampaikan Ke jin bawahnya Dan seterusnya Hingga jin yang paling bawah Menyampaikan kepada Tukang sekir atau Dukun Terkadang Mereka mendapat Panah api Sebelum dia Sampaikan kepada Dukun Dan Hingga hasil disampaikan Sebelum terkena panah api Kemudian Dicampur dengan Seratus kedustaan Sehingga ada Satu yang benar Mengatakan Kan Kak Pak Dukun Telah mengatakan Dukun Akhirnya Sang Dukun Dibenarkan Dengan Satu Kalimah Yang dijuri Dari langit Hadis Reweb 4800 Dalam hadis Dijelaskan bahwa Para Setan Dapat Menduduki Beberapa Tempat Dia Untuk Mendengarkan Berita-berita Tingkat yang paling Atas Bertugas untuk Mendengar Apa yang Ia lihat Dan dengar Setelahnya Ia akan memberikan Ketingkat yang di bawahnya Dan begitu seterusnya Tingkat berita tersebut Sampai pada Jin yang ada di bumi Untuk dibocorkan Kepada manusia Yang memiliki Iman lemah Sehingga Kabar dari langit Biasa disebut Ramalan Lantaran Tidak semuanya Akurat Ya Bagaimana Mungkin bisa Akurat Jika para Jin Hanya mampu Mendengar Seadanya Belum lagi Ia akan Dilempari Panah api Atau bola api Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari segala Penjuru langit Sedangkan Jika dilihat Menurut ilmu Astronomi Terdapat ribuan Bahkan jutaan Benda yang melayang Di langit Mulai dari planet Bintang batu-batuan Seperti meteor Bahkan satelit Dan sebenarnya Yang sering kita sebut Sebagai bintang jatuh Adalah Meteor Ya Meteor terkadang Bergerak mendekati bumi Yang akhirnya akan tertarik Oleh gravitasi bumi Namun sebelum menyentuh bumi Sang meteor akan Bergesekan dengan atmosfer Dimana akibat Gesekan yang begitu Dasyatnya Sehingga Memilikan percikan api Yang biasa disebut Bintang jatuh Lalu Apakah meteor Akan menghantam bumi Setelah bergesekan Dengan atmosfer Hal itu tergantung Dari ukuran Sang meteor Sebelum bergesekan Dengan atmosfer Pada saat bergesekan Ukuran meteor Akan berkurang Dan semakin mengecil Bahkan habis Namun Di beberapa kasus Ada meteor Yang melolos Teri gesekan Akibat ukuran Yang begitu besar Dan akhirnya Menghantam bumi Maka jelas Bahwa menurut ilmu Astronomi Bintang jatuh Sebenarnya adalah Meteor Yang bergesekan Dengan atmosfer Jadi pemirsa Seperti yang telah Disitukan dalam hadis Awasannya benar Kalau setan itu Dahulu dapat Mendengar berita Dari langit Melalui malaikat Dengan cara Menggunakan meteor Akan tetapi Para setan sekarang Tidak bisa lagi Mendengar berita Dari langit Karena apabila Mereka mencoba Mendengar Maka panah-panah api Akan mengintai Bila mereka ingin Mencari tahu Berita-berita Dari langit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Saru Gunawan Dan saya Jizi Syahab Kita kembali bertemu Dalam acara Berita Islam Masa kini Dan tadi sudah dibuka Mengenai meteor ya Atau dia yang jatuh Secara ilmiah Sudah dijelaskan Tapi ternyata Dalam akuran Itu disebutkan Bahwa meteor itu Terjadi karena Itu ada Setan yang Muncul nih Berita dari langit Munculnya berita dari langit Dan akhirnya Allah melempari meteor Kelekatan itu Betul sekali Ya dan Sudah jelas Berarti informasinya semua Dan nanti katanya Di akhir zaman Manusia-manusia Yang menghalalkan hamar Akan dijatuhkan meteor juga Batu-batu Dari api itu Oke Di akhir zaman nanti Ya 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 Berarti nih Kalau untuk para wanita nih Yang suka gosip Mencuri berita-berita Terus kemudian Menyebar luaskannya Suka gosip Itu berarti Sipas sentan Oh ya bener Hati-hati ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kita akan membahas Mengenai pengalaman Irgi Fahray Yang sudah pergi haji kemarin Oh oke Menarik sekali Karena Irgi punya cerita Di Bali ketika dia berhaji itu Ada sesuatu ya Yang bagus juga nih Kita share kepada Para pemirsa berita islami Masa kini Jangan kemana-mana Tetap di Berita islami Masa kini